Kesimpulan dan permohonan berdasarkan urayan tersebut di atas, maka tim penasehat hukum terdakwa berpendapat atau berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor registrasi perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 disusun secara kabur atau obscur libel, secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dan oleh karenanya harus dibatalkan dan dinyatakan batal demi hukum. Dengan demikian kami selaku tim penasehat hukum terdakwa berdasarkan pasal 143 ayat 3 KUHAB memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutuskan 1. Menerima seluruh nota keberatan dari tim penasehat hukum terdakwa 2. Menyatakan surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM 242-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 batal demi hukum 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk menghentikan pemeriksaan perkaraan nomor 796-PITB-PN Jakarta Selatan 4. Memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan 5. Memulihkan nama baik harkat dan martabat terdakwa dengan segala akibat hukumnya 6. Membebankan biaya perkara kepada negara atau setidak-tidaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya Demikian nota keberatan ini kami ajukan kehadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih hormat kami tim penasehat hukum terdakwa Arman Hanis Sarmauli Simaunsong Bobi Rahman Manalu Rasa Mala Aritonang Berlian Simbolon Berlian Simbolon Berlian Simbolon